Intro Selamat pagi investor Kembali bersama saya Fanny dalam Mexico Future News Berikut adalah berita seputar dolar untuk hari ini Paul Sterling naik tajam pada hari Selasa setelah Perdana Menteri Inggris Theresa May memenangkan jaminan Brexit yang mengikat secara hukum dari Uni Eropa pada hari Senin dalam upaya terakhir untuk mempengaruhi para anggota Parlemen Inggris yang memberontak dan yang telah mengancam akan membatalkan lagi perjanjian perceraiannya dalam pemungutan suara Parlemen pada hari ini Setelah komentar kanselir Jerman yakni Angela Merkel mengenai Brexit ia menyebut bahwa Uni Eropa telah membuat penawaran yang sangat penting untuk Inggris Menurutnya penawaran yang diajukan oleh pejabat eksekutif Komisi Uni Eropa tersebut kemungkinan akan dapat menyelesaikan kebuntuan yang saat ini masih menghambat proses Brexit khususnya masalah perbatasan Irlandia Sehingga pekan ini menjadi pekan yang penting bagi Ponserling karena Parlemen Inggris akan kembali mengadakan voting terkait Brexit sore nanti GBP USD melonjak tinggi ke 1,3159 karena beberapa investor mendukung taruhan Perdana Menteri dapat mengamankan kesepakatan perceraian sebelum keberangkatan Inggris pada 29 Maret yang dijadwalkan dari UE Sebagian besar mata uang lainnya tetap berada dalam kisaran perdagangan yang dekat sebelumnya angka inflasi Februari Amerika Serikat yang diharapkan pada hari Selasa Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam rival utamanya turun hampir 0,2% menjadi 97,063 Terhadapian Jepang, mata uang safe haven sering dibeli saat fatalitas meningkat dimana dolar kini naik 0,2% lebih tinggi pada 111,43 yen Data pada hari Selin menunjukkan penjualan retail Amerika Serikat naik moderat pada bulan Januari naik oleh peningkatan pembelian bahan bangunan dan pengeluaran diskresioner tetapi penurunan pada bulan Desember bahkan lebih besar dari perkiraan semula Euro menemukan dukungan terhadap dolar pada berita Brexit dan peningkatan selera resiko Mata uang tunggal bertahan sekitar 0,15% pada 1,1259 dolar Berikut analisa teknikal mata uang USDN yang diterapkan melalui pendekatan indikator zigzag dan pola data candle Langkah seperti apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan profit optimal pada peluang trading kali ini? Yang pertama dengan mengambil sudut pandang data zigzag depth 24 dan 120 yang terbentuk pada data beberapa hari kemarin Pilihan peluang trading untuk market USDN kali ini adalah buy Kedua, eksekusi buy disebaiknya dilakukan ketika harga mendekati area di antara 111,25 atau 110,892 dengan konsekuensi stop loss di kisaran 110,759 Ketiga, jika hendak eksekusi buy pada area garis terputus 111,281 Persiapkan stop loss terbatas Keempat pengambilan profit disarankan 5-15 pip saja Jika hendak mengambil lebih gunakanlah trailing stop Dan yang terakhir selalu waspada Cermati dan ikuti alur dari setiap pergerakan harga yang terjadi Gunakanlah manajemen lot yang baik Berikut adalah forecasting strategi serta support dan resistance dolar untuk hari ini Terima kasih telah menonton! Sekian berita untuk hari ini Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!